Intro Akibat runtuhnya pelengsengan di Dusun Kerajaan Desa Sumber Berantas, Bumi Haji Kota Batu Tiga pekerja bangunan tertimpa pada Kamis Pagi Akibat peristiwa tersebut, satu orang dinyatakan tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka Tiga orang pekerja bangunan di Dusun Kerajaan Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Haji Kota Batu Tertimpa runtuhan pelengsengan yang ambrol pada Kamis Pagi Akibat peristiwa itu, satu orang dinyatakan tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka Korban tewas tersebut adalah Ardiansah Danuwardana, 24 tahun, warga Dusun Sekar Putih Desa Pendem Cunderco, Kota Batu Sedangkan untuk dua korban luka yakni Edi Setiawan, 42 tahun, warga Dusun Sidorukun, Desa Celumprit, Pagelaran, Kabupaten Malang Dan Endang Saputra, 43 tahun, warga Dusun Morotanjek, Desa Purwosari, Singosari, Kabupaten Malang Saksi mata warga Inam mengatakan bahwa ada delapan pekerja yang sedang beristirahat Namun tiga dari delapan orang tersebut berada tepat di bawah pelengsengan Sehingga ketiganya tertimpa runtuhan pelengsengan Musibah ya mungkin, kan gak tahu, terus tiba-tiba pas habis istirahat makan siang Tiba-tiba longsor, runtuh, menimpa satu orang Itu berapa orang disitu yang kerja kemarin? Kerja, ada yang tukang gali itu ada empat, yang tukang beton itu ada empat Pesisi gak hujan, tiba-tiba langsung meruntuh Itu tempat cepat lari atau gimana waktu itu? Sempat lari, indikasinya sempat lari Tapi tidak, gak selamat tapi Masih gak selamat Kalau longsor gak, langsung balik Runtuh Runtuh, langsung runtuh Berarti orangnya lagi duduk di bawahnya atau dimana? Duduk istirahat di bawahnya Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Andi Yudam Ranata melalui kasat reskrim Polres Batu AKP Rudi Kuswoyo mengatakan Jika ketika pekerja bangunan ini memang sedang bekerja membangun rumah Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Semula korban bersama dengan rekan-rekannya sedang istirahat untuk makan Setelah bekerja sebagai tukang bangunan, membuat kolom-kolom untuk rangka baja Dan tiba-tiba pelengsengan yang berada di sebelah utara tempat korban bekerja Tiba-tiba roboh dan selanjutnya menimpa korban Rudi menyebutkan bahwa amrolnya pelengsengan tersebut Diduga karena usianya yang sudah tua Terlebih, posisi dari pelengsengan itu sedikit miring Sehingga saat terkena getaran akan mudah roboh Usia kejadian, pihaknya telah melakukan olah TKP di lokasi Dari olah TKP tersebut, diketahui bahwa korban atas nama Ardiansa Danuwardana, 24 tahun, meninggal di tempat Kemudian dua lainnya mengalami luka berat Jadi kronologisnya itu pada hari kemarin, kemis, tanggal 3 Oktober tahun 2024 Sekiranya jam 9 pagi Ada 8 pekerja yang akan membangun udang untuk penimpangan sayur Di sebelah bangunan itu kebetulan ada pelengsengan Yang usiannya sudah sangat tua Dan karena malamnya atau hari sebelumnya itu terjadi hujan Mungkin tanah di bawah pelengsengan ini sudah tergerus Sehingga tiba-tiba pelengsengan ini roboh dan menimpa Dari 8 orang ini, 3 orang yang tertimpa Untuk korban ada 3, satu meninggal dunia Inisial AD dan kemudian yang luka-luka ada 2 orang Saat ini dirawat di rumah sakit Kami dari Satrikan sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 5 orang Terkait dengan kejadaran tersebut Untuk menentukan apakah khusus kesengajaan atau ada kelalaian dan sebagainya Jadi waktu kami masih melakukan upaya penyelidikan Ini korban meninggal ini meninggal di tempat atau di rumah sakit? Meninggal di tempat, kebetulan meninggal di tempat Tapi pastinya setelah dibawa ke rumah sakit dulu baru mengetahui setelah dia meninggal Tertimpa ya? Tertimpa Iwan Ikmawan melaporkan Tertimpa